Rilis Arista SPG Cantik Penjual Kambing di Jogja viral di media sosial. Diketahui bersama beberapa SPG lainnya mereka mempromosikan hewan kurban. Bagi mereka memang tidak biasa karena biasanya mereka mempromosikan kendaraan bermotor. Meski demikian ini justru dianggap menjadi tantangan yang akan menambah pengalaman. Sebelumnya viral aksi penjual kambing yang memakai jasa SPG Cantik guna mempromosikan hewan kurban. Ada pun aksi seorang penjual kambing di Jogja karta bernama Adi Karna Di ini viral di media sosial. Penjual kambing tersebut memperkenjakan SPG Cantik guna mempromosikan usahanya. Bahkan aksi yang dilakukannya terbukti sangat ampuh menarik pembeli untuk memesan kambing miliknya. Meski hari raih dulul adha masih sebulan lagi, namun Adi kini sudah mulai kebanjiran pesanan. Strategi menggunakan jasa SPG ini pun mampu meningkatkan jumlah penjualan kambing. Selain penjual kambing, Adi Karna Di diketahui sehari-hari menjual sate kambing. Adi Karna Di yang berusia 31 tahun ini mengatakan sudah 2 tahun dirinya menjual kambing untuk kurban. Setelah jualan di tahun pertama, Adi mengaku hanya mampu menjual 130 ekor kambing. Namun tahun ini meski hari raya kurban masih lama, Adi sudah mendapatkan pesanan 160 ekor kambing. Menurut Adi, keputusannya menggunakan jasa SPG membawa dampak yang signifikan dalam usaha dagang kambing kurban. Adapun harga kambing tersebut ditaksir dengan harga 2,5 juta rupiah hingga 7 juta rupiah per ekornya. Sementara itu salah satu sorong SPG yakni Riris Arista mengaku baru sekali ini menjadi SPG kambing kurban. Pasalnya ia sebelumnya menjadi SPG kendaraan bermotor. Ketika ia ditawari menjual hewan, ia merasa hal itu unik dan belum pernah ia lakukan. Riris pun mengaku tidak ada kendala yang berarti selama menjadi SPG kambing kurban. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!